Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Tidak dapatku Sesudah kata negerinya Shalom pemirsa Yang diberkati Tuhan Kita kembali bertemu Dalam seri renungan pagi pada saat ini Kita akan mengawali renungan kita Pada saat ini dengan berdoa Bapak yang di surga Kami bersyukur untuk pagi hari ini Dimana Tuhan boleh mengembalikan kami Untuk belajar firman Tuhan Mengawali hari aktivitas kami Biarlah kiranya kuasa roh kudus Tuhan Yang mengurapi kami Agar kami boleh memahami akan firman Yang kami pelajari nantinya Biarlah kuasa roh kudus Tuhan Juga yang memberkati seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Inilah dua peran kami Bapak Mau nampun segala dosa selan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Bapak Ibu surah-surahku yang kekasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai renungan pagi pada hari ini Hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Berjudul Pembelah Ilahi Ayat intinya kita bisa baca Di dalam kitab Yesaya 49 ayat 16 Lihat Aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku Tembok-tembokmu Tetap di ruang mataku Bapak Ibu surah-surahku yang kekasih Setan Mempunyai suatu pengetahuan Yang tepat Mengenai dosa-dosa yang Oleh pencobaannya Dilakukan Umat Allah Dan ia Mendesakkan tuduhan-tuduhannya Terhadap mereka Memaklumkan bahwa Oleh dosa mereka Maka mereka telah kehilangan Perlindungan ilahi Dan menyatakan bahwa Ia mempunyai hak Untuk membinasakan mereka Bapak Ibu surah-surahku yang kekasih Ia mengumumkan bahwa Mereka sama saja Seperti dirinya sendiri Berada di luar Kasih sayang Allah Inikah Katanya Orang-orang yang akan Mengambil tempatku di surga Dan tempat-tempat Malaikat-malaikat Yang bersatu dengan aku Mereka mengaku Pengikut hukum Allah Tetapi Sudahkah Mereka Memelihara Peraturan-peraturan Di dalamnya Tidakkah Mereka Mengasihi dirinya Sendiri Lebih Daripada Mengasihi Allah Tidakkah Mereka Menaruh Kepentingan Mereka sendiri Di atas Pekerjaannya Tidakkah Mereka Mengasihi Perkara-perkara Dunia Lihatlah Dosa-dosa Yang menandai Kehidupan mereka Pandanglah Sifat mereka Yang mementingkan diri Kedengkian Mereka Kebencian Mereka Satu Dengan yang lain Apakah Allah Akan Membinasakan Aku Dan Malaikat-malaikatku Dari hadiratnya Dan akan Memberi Pahala Kepada mereka Yang bersalah Dengan dosa Yang sama Engkau Tidak dapat Melakukan hal ini Ya Tuhan Yang adil Keadilan Menuntut Supaya Hukum Dijatuhkan Terhadap Mereka Tetapi Bapak-Ibu Sekalian Sementara Para pengikut Kristus Telah berdosa Mereka Tidak Menyerahkan Diri Mereka Sendiri Untuk Dikendalikan Oleh Wakil-wakil Setan Mereka Telah Bertobat Dari Dosa Dan Telah Mencari Allah Dengan Kerendahan Hati Dan Penyesalan Dan Pembela Ilahi Itu Mengadakan Pembelaan Demi Keselamatan Mereka Ia Yang Sangat Diperlukan Dengan Sewenang-wenang Oleh Tidak Adanya Rasa Terima Kasih Mereka Yang Mengetahui Akan Dosa Mereka Dan Kekerasan Mereka Memaklumkan Bahwa Tuhan Kiranya Menghardi Engkau Hai Iblis Aku Telah Menyerahkan Jiwaku Untuk Jiwa-jiwa Ini Mereka Mereka Terukir Terukir Di Atas Telapak Tanganku Mereka Mungkin Memiliki Tabiat Yang Tidak Sempurna Mungkin Mereka Gagal Dalam Usaha Mereka Tetapi Mereka Telah Bertobat Dan Aku Telah Mengampuni Dan Menerima Mereka Bapak Ibu Surah-surah Aku Yang Kekasih Serangan Serangan Setan Itu Kuat Penipuannya Halus Tetapi Mata Tuhan Tertuju Kepada Umatnya Kesukaran Mereka Nyala Api Dalam Perapian Tampaknya Hendak Menganguskan Mereka Tetapi Yesus Akan Mengeluarkan Mereka Seperti Emas Yang Telah Teruji Di Dalam Perapian Sifat Keduniawian Mereka Akan Dilenyapkan Bapak Ibu Sekalian Supaya Apa? Supaya Melalui Mereka Citra Kristus Akan Dapat Dinyatakan Dengan Sempurna Penjelasan Tadi kita bisa baca Dengan lengkap Dalam Buku Alpha Dan Omega Jilid 4 Halaman 188 Dan 189 Bapak Ibu Surah-surah Aku yang Kekasih Mari kita Renungkan Lebih Dalam Renungan Kita Sudahkah Saya Bertobat Dari Dosa-dosa Saya Dan Menyerahkan Hidup Saya Sepenuhnya Kepada Yesus Pembelah Ilahi Saya Mari kita Bersatu Di dalam Doa Untuk Mengakhiri Renungan Kita Pada Saat Ini Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Yang Di Surga Terima Kasih Untuk Firman Yang Telah Menjelaskan Kepada Kami Bagaimana Jaminan Tuhan Untuk Menyelamatkan Kami Untuk Melepaskan Kami Dari Hukuman Dosa Oleh Karena Penderimaan Kami Akan Yesus Dan Pertobatan Kehidupan Kami Bapak Yang Di Surga Biarlah Engkau Yang Memberkati Dan Mengurapi Kami Melalui Firman Ini Sehingga Kami Boleh Selalu Memutuskan Untuk Datang Kepada Tuhan Bapak Sepanjang Hari Ini Kami Seluruhnya Demikian Juga Seluruh Pemirsa Yang Bersama Sama Dengan Kami Beribadah Pada Saat Ini Tuhan Kiranya Memberkati Tuhan Kiranya Mengurapi Setiap Pergumulan Kehidupan Mereka Setiap Tantangan Tantangan Yang Mereka Hadapi Kesulitan 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 Yang Masih Mereka Harus Lewati Tuhan Bantu Mereka Dengan Kuasa Roh Kudus Sehingga Mereka Boleh Berjalan Bersama Dengan Tuhan Mereka Boleh Sampai Pada 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 Garis Finis Dalam Keadaan Bersuka Cita Dalam Keadaan Selamat Dalam Keimanan Mereka Dan Nama Tuhan Dipemuliakan Inilah Dua Perunan Kami Bapak Mohon Ampun Segala dosa Selankan Kendak Mula Yang Terjadi Dalam Hidup Kami Kami Persembahkan Dua Perunan Kami Ini Hanya Melalui Anakmu Yesus Kristus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Berkat Timbir Pemuda Wapati Kami Tuhan Depian Kami Syatian Turuk Kehandak Amin 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 Amin